Intro Pemirsa kembali anda saksi Program Daai Matahati bersama saya Astia Dika Selama 24 menit ke depan Kami akan menyajikan beragam fenomena sosial Yang dikupas secara humanis Dan membuka kepekaan anda Untuk melihat sekitar kita dengan matahati Berikut ringkasan kabar kami hari ini Kampus Diakonia maksimalkan potensi anak jalanan Bulan Trisma Dokter sekaligus penari KREASI UNIK KUE 3D Angka anak jalanan terus meningkat setiap tahunnya Misalkan ekonomi menjadi faktor utama Yang mendorong mereka meninggalkan Bahkan tak sempat merasakan duduk di bangku sekolah Ya, menjadi anak jalanan seolah tak memiliki masa depan Tapi tidak di kampus Diakonia Modern Di Pantiasuan ini Anak jalanan justru dibekali beragam ilmu Untuk melahirkan mereka menjadi pengusaha Jumlah anak jalanan terus bertambah setiap tahunnya Hingga tahun 2011 Hingga tahun 2011 tercatat jumlah anak jalanan ibu kota Melonjak hingga 7.315 orang Tak merasakan duduk di bangku sekolah Itulah yang dirasakan oleh hampir semua anak-anak ini Beruntung, di tengah melonjaknya angka tersebut Kampus Diakonia Modern atau biasa disingkat KDM Rela mendukung anak-anak marginal ini Menertibkan anak jalanan agar hidup layak dan berguna Itulah yang diperjuangkan yayasan ini Sebenarnya gini kami punya satu nilai prinsip ya Dimana setiap orang itu Tuhan ciptakan mulia dan berharga Nah itu bagaimana kita melihat sosok anak jalanan itu Yang mungkin dari sisi banyak orang dibilang tidak berguna Atau menjadi masalah ibu kota Itu kita lihat sebagai sebenarnya mereka ini adalah Manusia ciptakan Tuhan yang mulia dan berharga Bagaimana mereka dikembangkan Sehingga pada akhirnya mereka benar-benar menjadi manusia yang berguna Di KDM, anak-anak marginal diasuh agar hidup lebih teratur Tinggal di asrama, makan teratur, dan belajar di kelas Adalah aktivitas mereka sehari-hari Tak sebatas membaca, berhitung, dan menulis Untuk melahirkan anak bangsa yang berguna dan mandiri KDM juga mengajarkan nilai-nilai entrepreneur Kami mulai entrepreneur itu tiga tahun yang lalu Konsep itu kita coba bahas Tujuannya adalah gini Kalau kita melihat anak jalanan Sebetulnya mereka ini kan sudah punya yang namanya Apa ya Personal skill mereka ya Seperti misalnya mereka tingkat kemampuan survivalnya tinggi Lalu mereka juga kemandiriannya tinggi Dan banyak hal-hal lagi Kreatifitasnya juga tinggi Sekarang bagaimana itu digunakan untuk hal-hal yang positif Pendidikan entrepreneur di KDM melingkupi Kegiatan memasak Menanam jamur Daur ulang Memproduksi bracket TV LCD Hingga mendesain produk dari barang bekas Ya, kemampuan ini diharapkan menjadi bekal ketika mereka dewasa nanti Jadi gini kami ada dua target Selama di KDM itu adalah bagaimana mereka terbentuk karakternya Sebagai karakter yang siap untuk fight di masyarakat Yang kedua adalah bagaimana selama di KDM mereka menemukan sebetulnya talenta dia di mana sih Patientnya dia di mana sih Nah itu yang kami godok ya di KDM Kalau mereka sudah menemukan itu Itu mereka di luar sudah pasti hidup Salah satu dampaknya dirasakan oleh seorang anak asuh bernama Irfan Sebelum tinggal di asrama KDM Irfan merupakan anak putus sekolah yang kerap berkata kotor dan berkeliaran di kereta Awal saya pertama kali bergabung dengan KDM Saya waktu itu sedang lagi naik kereta Saya soalnya belum pernah naik kereta Saya naik kereta ketemu sama Kak Beni, sama Miss Angki Nah kebetulan saya waktu itu belum sekolah Bukan belum sekolah sih, udah sekolah Cuman waktu kelas 1 berhenti karena keluarga kan ya kan Kayak cerai gitu Sejak masuk KDM tahun 2009 lalu Bocah usia 13 tahun ini pun mulai santun berkomunikasi Dan mengenal disiplin Beragam keahlian entrepreneur pun mulai ia kuasai Saya diajarin Banyak sih yang udah diajarin Misalnya kayak kesempatan-kesempatan belajar untuk keluar gitu Belajar buat cerita bersama anak-anak luar Terus ikut Juver Camp Terus belajar buat movie maker, buat program-program komputer Terus habis itu Nah yang terakhir saya belajar disini Disini saya belajar buat kayak desain-desain produk yang dari bahan-bahan bekas Kini Irfan berani mengukir cita-cita untuk masa depannya kelak Saya pengen buka usaha Kayak ya dari awalnya kayak warung Setelah warung saya buka pulsan yang misalnya saya bisa buat darulang Darulang Saya buka darulang Terus ntar saya jual Anak-anak jalanan adalah korban keadaan Mereka tak pernah meminta untuk hidup di jalanan Dengan bimbingan yang tepat Seperti yang dilakukan oleh kampus Diakonia Modern Anak-anak ini pun bisa berubah Menjadi lebih baik Dan mempunyai harapan masa depan Kepedulian banyak pihak untuk melakukan hal serupa Sangatlah berarti Agar anak-anak Indonesia bisa mempunyai masa depan yang lebih baik Menari Legong Garuda lebih dari setengah abad Menjadikan perempuan berusia 65 tahun ini Dianuglahi piagam rekor muri Adalah Ayu Bulan Trisna Jelantik Maestro tari Legong Garuda Yang juga mengemban profesi sebagai dokter spesialis THT Menekuni dua profesi yang berbeda Nyatanya tak menghalangi Bulan Trisna Mendapatkan berbagai prestasi di tingkat nasional Maupun manca negara Nah saya disuruh belajar menari umur 7 tahun Ternyata saya cepat sekali bisa Dan cepat hafal Dan saya menjadi kesayangan guru Waktu itu Dan karena orang tua saya juga mendukung Kemudian saya belajar dari banyak guru yang terkenal sekali Di banyak guru-guru terkenal dari kecil Nah kebetulan Umur 8 tahun saya sudah menari depan umum Umur 9 tahun saya sudah pertama kali menari di luar negeri Saya menari di Belanda Waktu itu bukan Legong Bukan Ini namanya tari kebiar Ya waktu itu nari kebiar Kebiar kondong Jadi umur kecil sudah Jalannya ya dari kecil itu sudah Nari kemana-mana Dan saya senang sekali menari Terlahir dari keluarga bangsawan Bali Yang cinta akan senitari Ayu Bulan Trisna Celantik Meneta parubaya yang kini berusia 65 tahun ini Masih setia Menekuni senitari tradisional Bali Kiprahnya dalam melestarikan senitari Legong Garuda asal Bali Tak dapat diragukan lagi Hal ini terbukti Lewat berbagai penghargaan Yang diperolehnya Baik di tingkat nasional Maupun internasional Bulan Trisna Begitu kerap ia disapah Sejak usia 8 tahun Kiprahnya mulai dilirik mata dunia Awalnya ia mulai belajar menari kebiar Dan mendalami tari legong Di usianya ke 10 tahun Ia mendalami tari legong Langsung dari desa pelihatan Ubud Bali Sejak itulah ia terbiasa membagi waktu antara sekolah dan menari Tak disangka walaupun banyak menerima tawaran menari Namun prestasi di sekolah tetap ia raih Kepiawaian bulan dalam menari legong Menjadikan bulan dinobatkan sebagai penari legong khusus di usianya yang ke 10 Ia pun pernah diundang Soekarno Untuk tampil di Istana Merdeka Tak puas hanya menjadi penari Bulan remaja mulai melirik dunia kedokteran Rasa empati terhadap orang lain Yang terasa sejak ia masih kecil Turut mendorongnya Untuk bertekad menjadi dokter spesialis THT Saya bintang pelajar Dan waktu itu ketika saya lulus SMA Saya memang ragu apakah hanya nari atau sekolah Tapi saya memang juga sering mengikuti ayah saya Yang kebetulan dokter Saya sering membantu ayah saya Kalau dia pergi nengok pasien Jadi saya juga tertarik Akhirnya ya Saya diterima di kedokteran Ya saya sekolah di kedokteran Tapi begitu saya pindah ke Bandung Untuk sekolah kedokteran Dalam beberapa hari Saya sudah dipanggil oleh orang-orang Bandung Untuk menari Jadi hidup saya itu memang selalu dua Sekolah, ilmu Dokter Tapi budaya ternyata jalan juga Tapi memang memerlukan pembagian Harus pinter membagi waktu Jadi saya pakai Sabtu Minggu Untuk nari, ngajar, belajar, tarik Hari lainnya saya sekolah Atau belajar Menurutnya dengan menari Dia terbiasa mengasah kemampuan otak kanan dan kiri Hal ini pun membuat dokter spesialis THT ini Pendulang banyak prestasi Terakhir Pada tahun 2005 hingga 2009 Ia menjabat sebagai president of sound hearing organization Kesehatan dunia Mengenai gangguan pendengaran Dan juga mengenai pelingnya Akhirnya mungkin saya dikenal Sebagai peneliti waktu itu Dari Indonesia Saya sering diundang ke Geneva Untuk workshop Atau conference Badan kesehatan dunia mengenai Kemudian saya kebetulan diminta Memimpin sebuah lembaga Namanya Society for Sound Hearing Itu adalah sebuah lembaga internasional Asia Yang mencoba mengadvokasi Di negara-negara Untuk lebih memperhatikan Pendengaran dan penyakit-penyakit telinga Walaupun tidak mematikan Tapi gangguan pendengaran Dan gangguan telinga itu Sangat mengurangi kualitas kehidupan seseorang Seakan tak berhenti mendulang prestasi Beberapa waktu lalu Bulan Trisma mendapatkan apresiasi rekor muri Atas kiprahnya di dunia tari Yang lebih dari setengah abad Karena memang beliau tidak diragukan lagi Jasa beliau terhadap Pengembangan, pelestarian Dan juga Apa Dan Pembudidayaan Dari tari legong ini Jasa beliau memang luar biasa sekali Jadi memang Dan di dunia Hanya satu-satunya Beliau ini Bagi tokoh Yang memperjuangkan tari legong ini Itu Luar biasa sekali Maka muri Hukumnya wajib Untuk memberikan Penghargaan Rekod dunia Di mata anak didiknya Bulan adalah wanita yang menginspirasi Dan menjalani profesi dokter dan penari Ia tetap mencurahkan waktu dengan keluarga Beliau itu Orang yang bisa multitasking Jadi dia ibu Seorang ibu Dari awal Waktu kita baru berdiri Penghal tari baru berdiri Dia juga masih aktif Sampai sekarang Sebagai dokter THT Kemudian menarinya juga Jadi balance semua gitu Antara ibu rumah tangga Menari dan profesi dokternya Semuanya bisa jalan Buat kita sih Jelas gitu ya Ininya Perbedaan tari Bali Dengan yang Spesifik yang diajarkan Ibu bulan Untuk gaya peliatannya itu Jadi ya Poin-poin penting Dia bisa turunkan Meskipun masih banyak Yang kita harus belajar gitu Sampai sekarang Kita masih banyak belajar Dari beliau Membagi waktu Antara keluarga Pekerjaan Dan hobi Memang tak semudah Membalikan telapak tangan Namun apa yang dilakukan Bulan Trisna Jelantik Adalah sebuah inspirasi Bahwa bekerja Dengan hati yang penuh ikhlas Dan mendedikasikan diri Untuk kepentingan masyarakat Dapat membawa berkah tersendiri Saat ini bentuk modifikasi kue Tidak hanya dapat berbentuk bulat Kotak maupun oval Namun dapat dikreasikan Menjadi bentuk nyata Atau 3D Ya Kue karakter 3D Saat ini sedang berkembang Di Indonesia Seperti apa Pembuatan kue unik ini Berikutiputan selengkapnya Sudah menjadi tradisi Kue merupakan salah satu lambang Dalam merayakan berbagai hal Seperti ulang tahun Pelulusan Atau yang lainnya Seiring perkembangan zaman Modifikasi terhadap kue yang ada Menjadi semakin cantik Dan unik Salah satunya adalah kue 3D Diperhatikan secara sesama Kue kue ini menyerupai Bentuk aslinya Berbagai bentuk karakter unik Yang disukai anak-anak Dibentuk dengan sangat rantul Dan cantik Salah satu pembuat dari kue 3D ini Adalah Miken Indra Damayanti Yang sudah lebih dari 4 tahun Menggeluti bidang usaha ini Saya lama di Eropa ya sebelum ini Nah itu kebetulan anak-anak saya juga ikut di sana Nah saya lihat kalau di Eropa Trendnya itu kue yang betul-betul Customize ya Betul-betul supaya mencirikan Pribadi atau sifat si ulang tahun Nah begitu saya disini Saya coba iseng-iseng buat Dan ternyata laku keras Jadi ya saya teruskan aja seperti itu Kue 3D ini mulai marak diganjungi masyarakat Semenjak beberapa waktu belakangan Sebagian besar dari penikmatnya Tentu saja anak-anak Yang suka jika tokoh-tokoh kartun Kesukaan mereka yang ada di TV Kini berbentuk nyata Bahkan dapat dimakan dengan rasa yang enak Tokoh yang dibentuk pun dapat dipilih Sesuai dengan kegemaran masing-masing Biasanya karena untuk mereka unik ya Jadi mereka senang sekali surprise Begitu diberitahu itu kue Nah itu mereka sangat menyukai itu Jadi anak-anak biasanya mereka Menikmati surprise di hari istimewa mereka Tokoh-tokoh biasanya tergantung musimnya Jadi pernah ada suatu masa mereka sangat suka Thomas Mereka memilih bentuk Thomas terus menerus Atau ada juga saat-saat tertentu Seperti sekarang Angry Birds ya lagi happening Mereka memilih bentuk-bentuk yang bertema Angry Birds Mobil, kamera, sepatu, buku, baju dokter Hingga tas cantik bisa ditiru menyerupai aslinya Sampai Anda akan merasa sayang untuk memakan kue tersebut Jika Anda sudah terbiasa dalam membuat kue 3D ini Ternyata prosesnya tidak sesulit yang dipikirkan Dasar pembuatan kue sama dengan pembuatan kue lainnya Hanya saja proses membentukkan karakter yang akan dibentuk Yang harus lebih diperhatikan secara seksama Kue harus menggunakan teknik ukir Sehingga dapat menyerupai bentuk aslinya Iken pun sempat merasakan kesulitan pada perjalanan pembuatan kue cantik ini Biasanya idenya ya Idenya biar supaya dari kue menjadi bentuk yang seperti mirip aslinya Itu yang agak kita sulit ya Jadi kadangkala kita ada trik-trik tertentu Supaya bisa menyerupai mirip aslinya Karena gimana pun juga yang aslinya kan buatan pabrik ya Sedangkan kalau kue ini handmade Saat ini Iken sudah mempekerjakan sekitar 20 orang untuk membantu usahanya Semua kuenya dibuat secara handmade Omset yang bisa dicapainya kurang lebih 300 juta dalam sebulan Dalam mengembangkan usahanya Iken pun menurunkan cara membuat kue ini kepada para pekerjanya Sehingga mereka juga terampil dalam membuat kue 3D Pemirsa demikian kabar kami Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Daai Matahati Dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama Dan temukan kisah-kisah menarik lainnya Jika Anda mempunyai kritik atau saran silahkan email di alamat berikut ini Sekian perjumpaan kita Lihat sekitar kita dengan matahati Sampai jumpa Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.